Waduh, ini anak-anak guys di Washington DC sedang istirahat makan siang. Makanya sepedanya pada parkir. Bukan kali ini adalah rental sepeda yang ada di kota ini. Buat para turis, ya daripada capek jalan kaki, naik sepeda. Pemirsa Insert, apa kabar semuanya? Kembali saya, Debbie Sumall Patrice di Washington DC, hadir dalam VOA Splash. Dan hari ini saya ada berita mengenai Justin Bieber. Dan kali ini kita mau lihat dong patung lilinnya Justin Bieber di Museum Adam Tuso. Mirip gak ya? Hei Justin, not bad lah ya. The Biebs meresmikan patung lilin dirinya di Museum Adam Tuso yang lumayan mirip. Kalau dilihat dari jauh dan kalau lampunya digelapin sedikit. Bahkan Justin sendiri terlihat kurang terkesan. Apa yang kamu pikirkan tentang wakilmu? Kamu pikir itu bagus seperti ini? Ini luar biasa, ya. Ini kelihatan bagus. Ini kelihatan bagus. Dan dari teriakan-teriakan yang volumenya langsung mengecil. Tampaknya para penggemar juga tak terlalu terkesan. Hanya beberapa hari sebelumnya, inilah pemandangan di Liverpool di mana para Blibers mengelilingi hotel tempatnya menginap. Tadinya hanya sedikit yang bergerombol. Tapi kemudian dengan cepat kerumunan ini bertambah besar sampai-sampai polisi harus terentangan dan jalanan harus ditutup. Dengan alasan keamanan, Justin keluar dari pintu samping. Sementara para pemain band harus menghadapi kekuatan fans yang luar biasa yang sedang terjangkit di Biver Fever. Dengan cewek-cewek ini yang menggila melihat Justin di atas panggung, gak heran kalau mereka sampai tumpah ruah di jalanan. Besok-besok suruh aja patung lilinnya yang stand-in. Asik di trikid hotdog sama Yogi lagi dingin-dingin gini. Nah itu dia tadi patungnya JB yang untung saja tidak mirip karena tidak terbayang dong dunia mana bisa menghandle dua JB. Satu aja udah bikin anak-anak cewek itu pada sakit anget semua. Nah berikutnya saya ada berita di Hollywood Highlights mengenai Rihanna yang katanya anti kemapanan. Eh contohnya nih, anti kemapanan beda ya. Entah anti kemapanan, entah orang gila. Rihanna mengungkapkan bahwa ia suka mengambil resiko kalau sudah berhubungan dengan fashion. Diva ini sudah menjadi fashionista sejak usia 14 dan mengatakan pada fansnya bahwa lebih baik tampil beda. Kelly Osbourne mengatakan bahwa ia kangen untuk olahraga lagi di gym. Presenter yang terkenal karena berhasil kurus banget pada tahun 2009 ini mengatakan bahwa musim awards membuatnya sulit mengatur jadwal olahraga. Kim Kardashian buka-bukaan. Ia bangga dengan pinggangnya yang ramping dan lengannya yang kencang tapi mengaku sulit banget menghilangkan selulit. Britney Spears ingin para penggemarnya tahu bahwa ia benar-benar keras kepala kalau sudah berhubungan dengan pemilihan lagu untuk albumnya. Ia mengatakan sedang main-main dengan suaranya dan berencana untuk tampil beda dalam album terbarunya nanti. Yum, jadi lapar beneran nih. Ya, berita mengenai Britney Spears tadi percaya bahwa dia memang keras kepala karena memang itu kelihatan ya. Kelihatan waktu kepalanya sempat botak beberapa tahun yang lalu. Tapi beneran di SDVot Stubborn itu kadang-kadang emang perlu. Oke, pemirsa, demikian tadi liputan VIO Space hari ini. Saya Dibi Sumual, Fatlist dan Yogi. Kita mohon pamit dulu. Mau makan hotdog. Bye! Terima kasih telah menonton!